Halo guys, selamat datang kembali di channel Anthony. Kali ini kita akan main game yang baru rilis kemarin, Tekken 8. Ini ada rilis 3 versi. Ini versi versinya ada yang standar, ada yang dilak sama ultimate. Yang ini versinya ultimate. Dilak sama ultimate sih tidak berbeda jauh. Kalau yang standar itu kita dapatkan semua karakternya, tapi tidak dapat melipas. Di mana yearly pass bakal dapat 4 karakter tambahan sama 32 gold kostum. Jadi nanti kostum karakternya kita bisa ganti dengan baju warna emas. Yang ultimate juga dapat 32 baju emas. Cuma kelebihannya dia dapat yearly pass juga. Kayak 1 tahun yearly pass. Kayak si Deluxe. Cuma ada tambahan lagi, kita akan dapatkan teaser avatar. 32 karakter yang versi jadulnya itu. Ya tidak terlalu beda-beda jauh banget sih. Jadi cuma nambah 99 ribu. Itu yang standar cuma 699 ribu. Kalau yang dilak 999 ribu kayaknya. Atau 899 ribu ya. Lupa. Tapi yang jelas kalau yang ultimate itu secara 1 juta 99 ribu. Ya nambah 99 ribu atau 199 ribu segituan. Kayaknya worth-worth aja lah daripada nanggung gitu kan ya. Jadi sekarang kita mau nyobain ultimate version Tekken 8. Nah disini tampilan awalnya itu kita disuguhkan dengan mukanya Kazuya. Yang kerennya disini itu kayak apa ya guys. Udah banyak mode-modenya juga nih. Mode yang baru itu kayak Super Ghost Battle. Ini kita bisa ngelawan gak tau. Tapi katanya sih Ghost Battle ini kita bakal ngelawan klon kita sendiri gitu. Jadi dia bakal nyiruin apa ya. Kayak pelajarin gerakan kita kayak AI gitu. Jadi nanti kita bertarung dengan diri kita sendiri. Agak unik sih. Dan biasanya sih karena dia AI ya. Berarti dia bisa pelajari jurus-jurus yang udah kita pelajari juga jadinya ya. Nah terus kita mau nyobain karakter-karakter yang sangat memorable sekali. Kayak si siapa ya yang memorable itu di Tekken 1. Di Tekken 1 itu. Eh. Ini Paul. Rambutnya udah kelimis guys. Udah tidak berdiri lagi dia. Luar biasa. Kalau ini Asuka oke. Gue kagak yakin sih ini. Apakah kuat speknya. Ya oke lah kita coba dulu aja ya. Nah ini Kazuya. Oke masih lumayan mirip. Ini Ninanya udah berbeda banget. Anjir jadi keren banget. Kayak. Apa ya. Wah gila keren banget udah pake kacamata. Assassination Art. Wih gila. Keren. Oh Arang. Ini Maboy Tekkondo ini. Ini yang memorable ini si mana Yoshimitsu. Yoshimitsu nya berubah lagi guys. Menjadi alien. Ninja alien. Luar biasa. Nah. Saya pengen mencoba apakah dia masih ada jurus bunuh diri guys. Kita coba di arena ya kan. Yoshimitsu versus Kazuya. Ini karena Tekken 8 nih grafiknya. Bagus banget. Jadi. Kayaknya harus butuh grafik yang tinggi banget sih ini. Kayaknya gue kurang yakin sih. Tapi ya. Coba-coba aja lah ya. Nanti paling kita atur-atur. Nah. Kita bisa lihat muflis di sini. Nah. Ini semua muflisnya. Muflisnya itu. Mana ya. Ini dia. Para kiri. Wah. Gila. Masih ada. Anjir. Oke. Coba-coba. Eh. Lolo. Lolo. Itu kan teknik naik pedang. Bawah. Petak sama bulat kan. Bawah. Petak sama bulat. Oh. Gitu. Iya. Keren. Keren. Bawah. Petak bulat. Terus kayaknya bisa putar-putar lagi deh guys. Eh. Gimana ya gue. Lolo. Eh. Kayaknya ada deh teknik kalau misalnya kita udah bunuh pakai arah kiri. Terus kita bisa putar-putar gitu. Oh ini. Iya. 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 Kita. Udah. Oke. Benar. Dua. Terser. Eh. Bentar. Lolo. Gak bisa. Oh. Kiri ya. Putar. Oke. Mantap. Oke. Sip. Akhirnya. My Yoshimitsu nya sudah. Sudah itu. Sudah bisa berputar-putar. Walaupun dia. Dia gak mau mati sendiri guys. Dia pengen ajak musuhnya juga mati dia. Luar biasa. Terus ada teknik yang keren lagi guys. Dia bisa bunuh diri bareng. Dan. Musuhnya juga. Mana ya. Apa ya namanya. Soalnya dulu itu. Kayak di Tekken 3 itu. Apa ya. Maksudnya. Kita itu pelajari tekniknya itu. Nebak-nebak doang gitu. Terus. Ya. Kayak ada bilang. Eh keren loh. Oh. Yoshimitsu bisa. Bisa terbang gitu. Yoshimitsu bisa. Oh ini. Bukan. Oh. Bisa begini. Ini. Ini pukulannya sakit nih guys. Cetak. Woi. Tuh. Langsung tewas. Tapi lama. Memang jurusnya itu gak guna sih sebenernya. Cuma. Karena lambat gitu. Apa ya. Soalnya. Bukan. Meditation. Ah. Ini sih. si darah. Kinco. Apa. Kinco. Mana ya. Mana ya. Lupa gue ada dimana. Ini. Kocak emang mentah. Kayaknya ada di. Dead slash ya. Oh bukan. Ini tadi. Yang bisa bunuh diri. Tujuan gue. Yosimitsu. Itu banget. Ini naik. Oh ya. Coba dulu deh. Naik. Naik pedang. Naik pedang ini lucu guys. Keren. Anjir. Wah. Ini guys. Lucunya. Kalau ini musuh nendang kita. Dia yang kena damage guys. Karena low. Low tech kan. Nah low technya dia kena pedang ini guys. Terus kita bisa lompak nih. Tuh. 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 Nah. Tuh. Gini-gini aja nih. Hah. Nih. Tempat. Tuh. Nah. Makan nih. Makan nih pedang. Makan nih pedang. Kocak. Sumpah ini yosimitsu. Bisa mundur kiri kanan lagi goblok emang. Lucu sih. Sumpah. Bisa putar-putar. Bisa putar-putar. Bisa gini lagi. Ayo. Kemari. Oh. Iya. Mantap. Keren-keren. Mana guys ya. Para kiri manjibloarden. Indian stance. Nebula plus. Mana ya. Ini bukan bestom. Broblok. Ah. Ini yang keluarin gigong nih. Dia keluarin kayak. Harusnya keluarin itu ya. Warnanya hijau biasanya. Ini udah warna umum. Beda ya. Keren sih. Bunuh diri bersama. Gimana ya. Oh. Keren sih. Oh. Itu yang bisa bunuh satu one hit. Ah. 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 Wajib. Eh. Bisa terbang. Yang ini yang bisa terbang. Pengen-pengen. Mau coba yang bisa terbang. Ah. Wih. Keren. Wuhuu. Keren. Anjir. Mantap. Gue pengen lihat tekniknya Yoshimitsu kayak mana Serem Wah GG sih Luar biasa Sangat wadidaw sekali Sangat mantap sekali sih ini Tekken 8 Hmm Pasal ini Poison win still smash Kick Poison win kangaroo kick Oh mau coba Gimana sih tadi Oh Wuhu Keren 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 mantap Mana tuh yang bisa bunuh diri Bunuh diri tapi bareng gitu Oh ini Suicide Nah itu dia Itu dia Itu dia Itu dia Ini Keren Eh tapi kok di make Di make world lebih kenanya lebih banyak Oh gitu Jangan ditahan Nih makan Ini kalau misalnya di turnamen Lihat yang begini Ini kakak gua sumpah Manjik Oke 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 Sekarang gua udah tenang Ternyata udah itu pak Udah bisa Pakai Yoshimitsu dengan gimmick-gimmicknya yang zaman dulu Luar biasa Nah terus ada karakter gimmick juga nih Yang Tekniknya itu Ngehindarin musuh Mulu Nah nih Ini dari Tekken 3 itu Dia udah ngeselin Si Xiaoyu ini Tekniknya itu Dia cuma Pakai nunduk Art of Phoenix itu Dia bisa menghindari Serangan atas sama serangan tengah Ngakak emang Kita coba lagi di arena Ya kan Kalau nggak salah Si Art of Phoenix ini Cuma tekan Bawah sama Petak segitiga Kalau misalnya Nah Ini Art of Phoenix nih Ini musuh mau tendang Atau Mau pukul atas sama tengah Gak kena Terus kita Kalau petak segitiga kan Dia bakal berubah jadi Randance Randance ini Kita bisa Launching musuhnya ke atas Gitu kan Nah Jadi pada saat Art of Phoenix Mana Art of Phoenix 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 itu Nah ini Randance nih kan ya Tadi Nah kayak gini Nah Oh Randance bisa juga kayak gitu Randance bisa juga kayak gini Langsung nih Nah Nah gitu Kita bisa Kalau misalnya Pake Randance Kita bisa ngejek musuh tuh Muter-muter kayak Kayak berdangsa gitu Eh salah satu Jadi Bisa rasa Puter 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 lagi Puter lagi Gitu Kayak ngejek-ngejek musuh gitu Enak banget yang dipake kartu Kalau tekniknya Fenix Itu Gini nih Yang tadi bawa Petak segitiga masih sama Nah Jadi kalau kombonya Si Aujo itu Pada saat Phoenix Ya kan Phoenix Eh Phoenix itu bisa Kayak gini juga nih Kayak gini Ini dia langsung Lompat Terus jadi Art of Phoenix Juga nih Ya kan Mirip Mirip Kayak nunduk sama Petak segitiga Cuma ya Agak riski Dikit lah Soalnya Mau kayak gini Itu harus Harus lompat dulu kan Pakai 20 frame Man Coba Gimana 33 frame Ternyata Bicir Lumayan Gede juga Harunya Adal Jadi kalau misalnya Kita kukul Petak segitiga Dia jadi Rendens Terus Nanti kita bisa Mukul nih Dari kayak gini Rendens Ini dia bisa Mukul Walaupun Ada belakang Dia bisa Mukul Mukul Musuh Gitu Keren Gitu Nah Mukul musuh Dari belakang Keren gak tuh Mukul musuh Dari belakang Lucu emang Nah Pada saat Lounge Gini kan Nah Itu saatnya Kita Kombo-kombo Gitu Gini Gini kan Lounge Nah Pada saat Ini Kita bisa Muter-muter Gitu Gini 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 Bitar Bitar Aduh Salah Tekniknya Gini Peta segitiga Bulat Trendens Aduh Salah Gini nah gitu nah begitu jadi tekniknya kena 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 dua-dua stansnya itu finix-finix yang ini ini yang ini nih sama rendensnya Hai salah-salah gini sama rendens nah yang ini launching Datuk baru kompo-kompo aneh-aneh gitu kan bisa kompo kayak gini juga sih kalau mau kata segitiga bulatkan terus puter-puternya titik nah gitu Hai ini rendens lagi emang luar biasa emang Oh ya saya sih mainnya kayak gitu kayak main apalah kalau misalnya musuhnya itu ngelakuin pukulan duluan Nah kita kontaknya pakai teknik itu atau finix dan lain-lain seperti itu guys Hai kayaknya sih karakter-karakter gini sih banyak sih di sini anjir pandanya masih ada kuma masih ada lili Alisa coba dari atasnya Claudio uh gila Zafina Paul Hai ini teknel 8 grafiknya terlalu bagus sih kayaknya harus speknya harus tinggi banget sini kalau mau mainin bener-bener ya kalau di online gitu ya nggak bisa spek yang nanggung-nanggung ini panjir lawnya kena bah Masya Allah Hai bahwa fotonya mantep banget sini silo ini dulu tendangan puter-puternya itu luar biasa ini Hai si Leroy si Leo si Oshimitsu pastilah sering pakai ini si Hoarang ini tendangan kakinya itu ngangkat terus ini enak banget nih Pak Hoarang Nina jujur gua jarang pakai kazuya jarang juga Jin sering Hai Xiaoyu lumayan lebih Asuka lumayan si Panda lumayan rumahnya rumah itu sekarang di trailernya udah lempar ikan aja lili jarang Alisa ini kalau salah yang kepalanya lepas itu kan si Lars si Jun Kazama ini ibunya dari stikkan berapa Anjir udah lama dengan muncul si Devil Jin muncul si Jak 8 si King Raja lempar si Steve Raja mukul Raja boxing Dragono Brian mukulan machine gunnya ini luar biasa ini si di Brian luar biasa tersebut musiknya juga keren ya guys oh 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 mantep sih ini Tekan 8 bakal rame banget yang main luar biasa kalau story ya kalau storynya aja dia kayaknya Hai di setiap karakternya kan nanti kita bisa mainin storynya tergantung kalian sukanya karakter apa gitu kan ya nanti kalian bisa juga latihkan pakai karakter-karakter yang kalian ahli gitu disini Hai kalau secara story sih ini sekarang bakal ngelawan si itu ya si kazuya ini dan misi sama Saga until Tekken 7 begini like to gallery before starting story mode coba kita lihat Oh galerinya kayak gini kita bisa lihat pada saat itu yang dari Tekken awal hai 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 anjir diceritain dari awal Tekken hai 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 wah keren banget sih Tekken 8 lengkap banget ya Hai Oh hai 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 dulu Tekken lap Tekken Tekken 3 itu paling terkenal karena dia ada di PS1 kan nah makanya kalau misalnya gua sih mainnya itu Tekken 3 pernah main tapi itu masih di rental guys kalau misalnya yang gua sering main di Tekken 5 gimana itu udah di PS2 ya itu keren banget ya Terus ini pada saat Tekken 7 ini Tekken 2 hai 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 tujuh slater Wah keren sih kalian kalau misalnya pengen recap lagi cerita-cerita Tekken nah bisa lihat di sini nih guys luar biasa nih Tekken 5 Hai Tekken 6-7 Nah baru Tekken 8 ini ya Wah keren hai 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 gitu ya guys jadi di sini tuh Oh iya lupa ngasih lihat Hai itu kostumnya ya engan kostum yang kita udah beli masa kita udah beli mama kita tidak melihat kostumnya misalnya misalnya kostum si jim ini hai 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 perasaan ada kostum emasnya Hai temen-temen inikah kan Atau di Arcade ya, agak lupa sih, soalnya dia bilangnya kostumnya itu ya Hard Cut Battle Medium Tunggu, 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 aneh ya Hard Cut Quest Nah, Arcade Quest ini kita diajarin cara bermain tekan yang baik dan benar Kalau misalnya kita masih belum tahu kayak tekan petak itu buat mukul kiri, tekan, segitiga itu mukul kanan, pakai tangkanan, terus X itu kaki kiri, terus Terus bula itu kaki kanan gitu kan, ini karakter GB kita, ya kan Kita bisa avatar customization Ya Body Kita bisa ganti-ganti kayak nanti ya Ya, rambut kita, rambut kita pakai warna Ini boleh, tapi warnanya warna hitam ada gak sih Lebih masuk akal gitu ya Finish editing Ini pengen si eyebrow nya itu warna hitam Yang kali warna hitam Kedilas tangan Oke, finish editing Saya press yang finish pas nunggu Check and ship Makanya bisa di edit tadi lagi ya, paling biasa diri Untuk Kid Tempor Open play all the tutorial Ya, kaya kaya minta experience Skip dulu lah tutorialnya Skip ngov ini kita enter dulu ya kan kerennya itu dia udah kita kayak kita main story sekaligus dia ngajarin itu luar biasa itu mengerti apa yang kemauan para user-user gitu lagi user-user pemain Tekken kan jadi nanti menambahnya gara-gara Tekken 8 trailernya bagus banget gimana ya Hai gimana ya Hai cara kaya masing-masing manet ada bingung sih Hai kayaknya perlu jika jari lagi Hai nih pasis beliti apa Hai color slow color support Hai customisation coba karakter customization nah misalnya si Hai siapa jin kan kan kita tadi udah punya yang ultimate kan harusnya kita punya itu Hai kostum yang emas mana kostum emas Hai tuh ada tuh kostum emas tuh Hai nah Hai ada gila jadi berasa orang kaya banget coy Hai ini apa nih Golden shoes gila enggak flower body Hai haji golden slacks gila jadi ganteng banget enggak tuh anjir Hai luar biasa Yes you are for it now save custom karakter Oke nah ini baru yang mantap sekali kita akan coba lihat Jeannic 독val oh oh itu hai nah ini nih waw keren sekali Bapak отсul Ayo hingga jaman sudah pakai kostum warna emas coy katanya si Jin nya udah dipermudah ya jadi gak terlalu sulit-sulit amat kayak zaman dulu kan eh Tekken 7 kan katanya dia tier list paling sulit oke oke track up nya gimana wah keren sekali mantap terus dia Tekken 8 ini kan dia ada hit gini kan ada mode panas gini mode panas itu dia apa ya kayak bikin kekuatan karakter kita itu makin kuat gitu wah gila luar biasa sih ini ini ya gua bilang kalau dibilang worth it worth it lah ini apalagi kita dikasih itu kan dikasih pre-order bonus karena kita beli gamenya pada saat sebelum rilis gitu loh kita dapat ya avatar ternyata Paul ya 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 kalau misalnya ya 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 jika kalian suka sama video ini give like, comment, and subscribe thanks for watching and see you again in the next video bye bye